Lanjut kembali di part 4, ini dia 3 hewan asli Indonesia. Yang pertama, Dugong adalah salah satu dari 35 jenis mamalia laut di Indonesia dan merupakan satu-satunya satwa Ordo Siremia. Dari segi morfologi, Dugong rata-rata memiliki panjang sekitar 2,4 hingga 3 meter dengan berat 230 hingga 930 kilogram. Di Indonesia sendiri, Dugong telah ditetapkan oleh KKP sebagai 20 spesies prioritas hewan yang perlu perlindungan. Yang kedua, Jalak Bali adalah sejenis burung pengicau berukuran sedang yang merupakan juga hewan asli endemik Indonesia. Uniknya, burung ini juga pernah menjadi ikon gambar pada keping uang logam 200 rupiah terbitan 2008. Nah, kabar baiknya, meski telah dicap burung yang dilindungi, pada akhir tahun 2021 ini, sebanyak 71 ekor burung ini telah dikirim ke Pulau Bali oleh BKSDA Jawa Tengah untuk dilestarikan kemali di alamnya. Yang ketiga, Burung Cendrawasi. Merupakan burung yang dapat ditemukan di Indonesia bagian timur Papua. Burung yang satu ini juga merupakan hewan endemik dilindungi yang ada di Indonesia. Nah, karena kecantikan yang dimilikinya, Cendrawasi ini menjadi sasaran perburuan liar serta deforestasi yang mengancam habitatnya di alamnya sendiri.